Intro Amanda Manopo mengaku mendapatkan ancaman yang membuatnya merasa takut menjalani kegiatan sehari-hari Ternyata pesan itu berisi sebuah ancaman pembunuhan Ancaman tersebut disampaikan beberapa orang netizen di media sosial Amanda Manopo mengaku khawatir setelah membaca pesan itu Oleh karena itu Amanda Manopo menggandeng kuasa hukum Razman Arif Nasution untuk mengambil langkah Pihaknya tidak mau kecolongan khawatir nasibnya sama seperti yang menimpa Via Valen yang mobilnya dibakar beberapa waktu lalu Banyak postingan-postingan yang berenang pengancaman dan ibu khawatir jangan sampai terjadi kepada anaknya apa yang dialami oleh Via Valen mobilnya dibakar Penelusuran saat ini akun yang dimaksud oleh Razman Arif Nasution tersebut tidak ada di Instagram Diduga ia telah menghapus akun itu atau menggantinya dengan akun yang lain Diunggahnya akun itu hanya membahas soal hubungan Amanda Manopo dan Billy Saputra Dalam kesempatan yang sama, Henny Manopo ibu da'am anda'am Manopo mengaku begitu khawatir dengan anaknya Menurutnya ancaman itu juga sudah mengganggu mental dan ketenangan anaknya saat bekerja Memang gak semua orang suka sama kita pasti ada pro kontra Kalau seandainya yang kontra seharusnya bijak, jangan buat tulisan yang membuat anak kita ada rasa ketakutan ungkapnya Dia akan bekerja, dia pemain, saya berharap kedepannya jangan ada lagi lah ancaman tulisan yang menyudutkan dia Dan tambah Henny Manopo ibu da'am anda'am anda'am Manopo Terima kasih telah menonton!